saya ucapkan minal aidin walpa aidin apabila tim tukang loncok bikin menggurah ya menggurah ini apa hidung hidung perkutut kita agar ngeplong ya dan juga berikan pakan yang berkualitas terus kita juga memberikan kore kuping ini cananya gini guys ini tongkat sakti ini nih nah ini ini kan hidung nih rebuk atau jebakan burung pikat nah seperti ini guys nah perawatan burung yang biar suaranya ngeplong ya ngeplong Insyaallah nanti ngeplong semua kege Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abang di channelnya tukang loncok ini lagi pedang apa ini sekarang kita lagi merawat burung ya sayangan kita nih satu-satu kita kasih apa sama ini nih ini resep juga nih bagi temen-temen yang belum tahu senjata tongkat sakti ini bisa membuat menggurah ya menggurah ini apa hidung hidung perkutut kita agar ngeplong ya itu kore kuping ya Iya kore kuping terus ini apa kacang hijau ini udah sabrang ya atau apa jadi kita lagi ngerawat burung perkutut ini jadi rutinan kita ya guys kita jemur terus kita kasih pakan terus kita juga pakai kore kuping buat ngebersihin hidungnya lalu kita kasih rendaman kacang hijau dan juga beberapa ramuan tradisional atau cabai yang sudah diiris-iris tapi perawatan ini hanya untuk burung perkutut yang sudah tua dan juga sudah rawatan lama ya jangan sekali-kali burung ombyokan kita kasih makan cabai ya nantinya ngancrut guys nah jadi ini ini hanya untuk rawatan burung perkutut yang sudah rawatan lama dan sudah bener-bener fit kondisinya bukan burung ombyokan yang baru dapat karena itu bisa membuat burung perkutut kita malah menjadi sakit malah sebaliknya ya mancet bunyi sekarang ini lagi lebaran ya ya sama teman-teman ya yang sudah subscribe saya ucapkan semoga Allah memberikan rezeki lebih kepada anda ya Amin mumpung sekarang lagi Idul Adha ya Peringat Idul Adha saya ucapkan Minal Aydin Walfaidin apabila tim tukang loncok suka ngomong yang enggak kuguh ya kali ada yang menyakiti hati kalian saya ucapkan Minal Aydin Walfaidin mohon maaf lahir dan batin semoga kita dipanjangan umurnya diberikan rezeki yang banyak disehatkan badannya Amin Amin Ya Rabbah Alamin pertama-tama kita gini guys nih kita mandiin dulu itu pakai air hangat ya air hangat kita bersihin kaki-kakinya takutnya dia apa lagi sakit atau apa kakinya ada kuman-kumannya ya kejamur ya ya terus kita kasih kacang hijau nih guys kasih lima aja lima lima butir aja ya masukin Insya Allah besok langsung gacor biasanya ini langsung pada bernyanyi-nyanyi dengan indah jadi rawatannya kita itu selalu memberikan setiap minggunya dengan kacang hijau ya ya lima butir saja lima butir saja yang sudah direndam dan juga berikan pakan yang berkualitas terus kita juga memberikan kore kuping bicaranya gini guys nih tongkat sakti ini nih nah gini guys ini kan hitung nih kita dorong takut di ini tuh anak-anak nah ini nih nih kotorannya nih muncul tuh air dorong kotoran muncul supaya dia ngeplong ya bunyinya enggak serak jadi menggunakan kore kuping ya Iya tuh guys kita kasih cabai ya ingatnya cabainya itu hanya sedikit saja ya ini udah diiris-iris tuh pakai hanya untuk rawatan burung yang sudah lama ya pakai ikan kupu kita masukin kita kasih minum untuk rawatan burung yang biar suaranya ngeplong ya ngeplong Insya Allah nanti ngeplong semua eh kita masukin lagi gantian kita kalau ngerawat guys langsung banyak ini kalian biar pada sehat semua burungnya nah ini guys ini burung-burung kita guys burung perkutut hasil tangkapan alam pikatan seperti ini merepuknya di sana juga ada guys nah disini juga ada nih beberapa perkutut nah lokal alam guys ini ada ekor 13 Satria pemana ini ada yang duduk apa namanya semarlunggu dan disini juga ini ada nih ini Sogok Sujen dan beberapa burung perkutut katurangkan kita punya ya dan beberapa juga sudah sold out nah ini sebenarnya kandang buat cebak kan ya ini kandang buat cebak ini seperti ini guys nah tarik ini juga merebuk nih guys ini buatan sendiri nih merebuk juga ini sekaligus merebuk sama penjinakan nah ini penjinakan seperti ini lalu kita dimodifikasi menggunakan ini biar menjadi burung menjadi apa namanya merebuk atau jebakan burung pikat nah seperti ini guys nah otomatis burung sudah kena guys mantap nah kita lanjut nih rawatan burung lagi ya jadi kita kalau ngerawat burung sekalian guys sama pikat juga kita mandiin barengan biasanya sih kita kalau kalau mandiin burung ya pada hari Jumat biasanya sambil jemur terus kita bersihkan sangkar-sangkarnya bersihkan kakinya burungnya biar mandi biar sehat terus kasih vitamin vitaminnya gini aja gini kita guys pakai kacang hijau aja jangan yang macem-macem nggak neko-neko yang murah meriah tapi hasilnya mantap sama Master Jemong juga pikatan kita nggak ada yang dibedah-bedain ya jadi rawatnya semuanya sama guys buat burung pikat kita ataupun burung yang baru kita dapat nah ini juga ada nih ini kuruk bumi loh yang atas tapi dia gerabak-gerabak terus guys ya itu kuruk bumi tuh kakinya terus atasnya juga kepolanya ada putihnya ini mah burung kicau ini ada beranjanan ya sama konin eh sogon nah ini beberapa perkutut kita guys nah ini sudah tahunan bukan bulanan lagi guys ada yang dari anak juga guys pokoknya ini udah tuar-tuar atau udah kolot-kolot ini yang ini ya apa yang yang talang emas ini ini talang mas ya kalau ini lagi pikat ajaran nih dapat mikat kita latih buat nanti jadi pikat ya yang ini si bima dia yang pindah ke katurangan apa Semar Bodroyono sama semarunggu Hai kalau yang ini yang bunyinya lain daripada yang lain ya unik lah kalau yang ini itu yang apa gendowo sabdo yang di bagian lehernya ada bulu putihnya nih gendowo sabdo gendowo sabdo atau cendolo sabdo itu perawatan burung perkutut kita ya dari tim tukang loncok jadi hanya menggunakan kacang hijau cabai sedikit cabai irisan cabai dan juga menggunakan membersihkannya hidungnya menggunakan korek kuping guys itu bahan-bahan yang sangat murah yang pasti didapatkan di warung-warung terdekat banyak guys